Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengajak jemaah untuk memakmurkan masjid dengan menggelar berbagai kegiatan pengajian dan ibadah lainnya. Hal ini ia sampaikan saat menggelar safari Ramadan di Masjid Hidayatul Ulum, Kafling, Bukit Kamboja dan Musala Al-Muhajirin di Kecabatan Sagulu. Wali Kota Batam Muhammad Rudi bersama tim safari Ramadan melanjutkan syiar dakwah dari masjid ke masjid sekota Batam. Kali ini orang nomor satu di kota Batam itu mengunjungi jemaah Masjid Hidayatul Ulum, Kafling, Bukit Kamboja, Saip Lunggut untuk berbuka puasa bersama dan melanjutkan sholat tarawih di Musala Al-Muhajirin, Wisma Buwana Indah, 1 Sagulung, Kota, Kecabatan Sagulu. Dalam safari ini, Wali Kota yang didampingi Kabak Kesra Batam memberikan bantuan kepada dua masjid tersebut, sebesar 150 juta rupiah, dan bantuan untuk pengurus masjid dari Badan Ambil Zakat Nasional Kota Batam. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Batam mengajak jemaah untuk memakmurkan masjid dengan menggelar berbagai kegiatan pengajian dan ibadah lainnya. Rudi juga meminta pengurus masjid untuk melengkapi fasilitas yang ada demi kenyamanan jemaah. Dalam kegiatan tersebut, Rudi juga mengajak semua jemaah untuk kompak mendukung program pemerintah Kota Batam, salah satunya terkait pembangunan, mulai dari pembangunan bandara, pelabuhan, jalan protokol, dan sejumlah pembangunan lainnya. Ferdino melaporkan dari Batam